Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News Indonesia dan Malaysia, dua negara ASEAN saat ini sama-sama tengah bergelut dengan pandemi COVID-19 dan juga dengan berbagai negara lainnya Indonesia dengan jumlah populasi terbesar di Asia Tenggara menduduki peringkat pertama tadinya dalam hal infeksi harian kasus COVID-19 Tapi posisi tersebut kini tengah direbut oleh Malaysia yang semakin merba kasus COVID infeksi hariannya Penurunan jumlah kasus infeksi harian COVID-19 di Indonesia yang menurun secara lebih cepat itu membuat heran Malaysia Seperti diwartakan oleh sindonews.com Menteri Kesehatan Hairi Jamaludin diminta seorang anggota parlement untuk menjelaskan mengapa kasus infeksi virus corona di Indonesia sekarang lebih kecil setengahnya daripada angka kasus di Malaysia Lim Kitsyang anggota parlement yang juga pemimpin Partai Aksi Demokratik atau DAP mengulangi peringatan sebelumnya kepada Menteri Hairi Jamaludin Bahwa vaksinasi saja tidak akan membantu menyelesaikan masalah COVID-19 di negara tersebut Lim heran Indonesia bisa berhasil mengurangi jumlah kasus hariannya meskipun populasinya jauh lebih besar dan telah berhasil mengurangi tingkat infeksinya jauh lebih cepat daripada Malaysia Malaysia ekonomi terbesar ketiga di Asia Tenggara telah mencatat angka rata-rata harian kasus COVID-19 lebih dari 20 ribu selama lebih dari 4 minggu Bisakah Menteri Kesehatan yang baru Hairi Jamaludin menjelaskan mengapa selama 16 hari berturut-turut Indonesia telah mengurangi kasus baru COVID-19 hariannya menjadi kurang dari Malaysia Bahkan kurang dari setengah seperti 8.955 kasus kemarin hingga 20.988 kasus di Malaysia Ini bukan mencari-cari kesalahan tetapi untuk mencari cara untuk meningkatkan penanganan kita terhadap pandemi COVID-19 sehingga memenangkan perang melawannya Kata polisi DAP itu seperti dikutip oleh Malaysia, maksud saya Malemil pada Jumat 3 September 2021 Malaysia ketalim saat ini adalah salah satu negara dengan kinerja terburuk di dunia dalam hal penanganan COVID-19 Semoga kasus pandemi COVID-19 di negara-negara ASEAN khususnya Indonesia dan Malaysia segera berakhir Badai COVID-19 semoga cepat berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas normal seperti sedia kalah Terutama dalam hal ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya Demikian info dari kami, channel Dunia Fana News Terima kasih atas perhatian Anda semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton